selamat menikmati kita dengan mem petra dia kata hi so hari ni kebetulan kita nak pergi Mona nak pergi beli Mona nak pergi beli kasut petra kat subway kejap so seperti biasa dengan Big Joe walaupun kita ahad hari ni Big Joe buka seperti biasa hari-hari promo macam-macam ni sepanjang bulan satu ni korang kena pergi Big Joe apa promo dia? contoh? promo sekarang ni coating cermin lepas tu kalau korang polish ke coating bodi ke apa ke kita akan bagi free untuk coating cermin buah watermark coating semulah so banyak lah pakek-pakek yang memang tengah buat sekarang ni korang kena pergi ke Big Joe basuh cushion ada basuh cushion basuh cushion pun ada kalau ada ada lipas macam mana ada ubat dia buang lipas berlari keluar datang je bini-bini semua kena pergi tu dia mesra mesra wanita kita punya kedai mesra wanita boleh pergi wanita-wanita pun boleh basuh kereta wuduk boleh wuduk wukum wuduk eh ok kan kebetulan Mona jarang tau nak buat video satu kereta tiba-tiba Mona ada kan nak pakai GoPro pulak hari ni kebetulan GoPro ada dalam kereta kau pacat terus tanya dia sikit sebab ada orang komen dekat YouTube Mona tak nak buat YouTube ke abang makin sebenarnya macam mana nak buat busy lah tu aku tengok budak tu busy busy dengan budak kecil busy dengan business business kita kek orang putih dia tau kek macam mana you boleh start kek ni banyak juga orang tanya eh Mona jual kek dia sebenarnya I buat kek ni I buat tu kawan-kawan je kalau pergi rumah kawan ke kita mesti nak bawa buah tangan kan so I akan buat kek I akan bagi kat kawan-kawan so diorang pun suka so bila diorang suka takkan setiap kali diorang nak kita bagi free so diorang kata takpelah jual lah so I pun jual oh asalnya buat untuk bagi kawan-kawan misalnya lepak dengan kawan-kawan bawa macam tu so daripada situ ke situ daripada mulut ke mulut terus benda tu dah dekat sebulan lebih ke dua bulan dah nak masuk sebulan lebih masuk sebulan lebih dah dia buat dia jadi tokek kek kan satu hari berapa boleh jual satu hari I buat eksklusif I tak ambil banyak lah ambil dalam 10, 15 macam tu I boleh buat Petra tak nampak betul ni kebetulan sepatutnya dia duduk belakang cuma apa nampak video kejap ni sepatutnya Petra aku letak dalam kasi belakang tu so ni sementara kita pun nak pergi dekat-dekat ni je dekat area Puterahat je macam dalam ni ke satu hari pendek kata kalau paling banyak 15 je ambil order 15 lah sebab dia homemade dia homemade ni kau banyak kalau buat sendiri kat rumah satu kek tu berapa jam dah buat kadang-kadang dengan aku sendiri akan tolong kacau satu kek satu jam aku sendiri tolong kacau kadang-kadang pergi beli barang-barang tu semua orang kalau nak rasa boleh sekarang ni dua jenis dah dua jenis kan kek butter biasa dengan kek butter orange kek butter orange tu aku try pun padu aku sebenarnya bukan penggemar kek tapi kek butter aku boleh makan sebab dia tak muak kek butter orange pun sedap dia chill-chill je dia tak manis sangat dia memang kalau makan dia nak makan-makan macam tu so kek butter orange pun hari-hari boleh order lah tak kisah kek butter aku buat hari Sabtu Ahad sahaja 1 Ahad oh hari biasa kek butter ya betul Sabtu Ahad baru buka order untuk kek butter orange limited edition oh faham yalah sebab orange buah lagi kan betul lah tu so korang nak try korang boleh contact kau DM je kan DM dekat IG Mona so korang boleh order dengan dia berapa satu Bi kena DM 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 lah tapi memang premium lah kita gunakan semua bahan-bahan premium jadi kek tu mahal sikit tapi dia besar dan juga boleh makan beramai-ramai ok mahal tak mahal lah apa-apa mana boleh beritahu orang orang nak beli mesej orang tak tahu harga DM lah oh DM ok ok DM ok ok dia suruh DM kan nanti kan kalau saya cakap kat sini nanti orang macam eh mahal je nanti ada macam-macam negatif dia tak nak benda tu so kalau nak tahu DM je sebab barang-barang dia memang beberapa jenis butter bukan satu butter bukan satu jenis aku belikan dua jenis butter untuk jadikan satu kek tapi butter tu pun dah mahal sekarang telur lagi sebab aku yang beli barang kalau ada masa lah kalau tak ada masa memang orang nak pergi beli memang barang tu modal pun dah dekat RM50 dah satu kek sebenarnya RM40 lebih lebih kan sebab aku kena dua butter dua jenis butter so modal pun dah berapa buat lagi kan masa lagi kenapa kena cerita kat sini modal semua tak banyak lah tak contoh ni lah mahal lah maksudnya mahal ya tak pun nanti premium nanti DM lah nak tahu ok 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 jarang-jarang ni kita boleh interview Mona ni saya sekarang saya dah tak nak dalam kamera ke apa ke sebab dia nak jadi eksklusif dia kata dia nak jadi eksklusif pergi Rahim dia nak buat filem je oh lain macam mana boleh you talk kek sekarang tu kek kek bukan pelakon rasa berbangga rasa berbangga dia dapat interview you dalam kereta ni sebab kita selalu interview orang-orang yang apa memberi impact kepada orang ramai kan eh tak bukan macam tu saya memang direction saya kan motorsport so dalam kereta boleh interview ni boleh tak apa lah ni kira special case lah special case bukan bukan selalu ke sebab ramai juga yang tanya kat komen tu kat Mona buat mana ramai tak buat youtube ramai yang tanya tu kita halang-halang ni kita jadi macam tertanya dimanakah Mona Allen berlakon orang kata dah lama tak ada sendulah orang kata sendulah orang kata sendulah eh tak tak je lah sendulah cuma berehat berehat anak aku tengok lah Petra sekarang macam mana kita pun tengah happy-happy kat rumah dia tengah buat kek kita layan je lah sebab melayan budak ni satu memang yelah dah spend time lah kita dah budak-budak tengok lah sekarang gigi dah tumbuh lah budak ni geng gigi dah tumbuh Petra cakap sikit Petra cakap sikit tadi dia dah cakap lah cair ni baik cakap tu pasal orang nak bercakap tu dah dah popel-popel belakang alright ni dulu orang tanya sebab aku dah buka cerita lah pasal 3-2 tu dulu kan aku pernah asiden kan orang tanya aku langgar sebenarnya Mona pun terkejut masa tu pukul 3 pagi kan dia mesej aku asiden masa tu aku masa tu bersama aku ada Nizam ada Along aku orang dia balik daripada Terengganu ke KS sebenarnya geng lepas tu pukul 3 pagi lah sebelum keluar LPT tu dekat Terengganu kan Terengganu pemain suri tak selaku aku tak tahulah aku pelang bukan tak nampak memang tak nampak tiba-tiba depan mata kau dalam sekelit mata dalam 1 second 2 second tak ada break aku langgar dan aku slow tak laju nasib baik aku slow berapa kilometer masa tu memang slow lah kalau korang boleh tengok aku tunjuk gambar ni takde teruk lah cuma nak repair dia tu biasa lah geng nak cari barang-barang 3-2 kan take time lah sikit lepas tu aku spray tukar color dulu aku wrap warna putih ni so bila dah berlaku kejadian tu aku tengok lah aku nampak macam kebau besar besar gila Nizam nampak tak dia kata tak macam kebau dia kata besar gila tinggi memang tinggi kan Alun kat belakang aku dalam kereta sebelah belakang Alun kata dia nampak benda tinggi tak mungkin kerbau dah macam gajah dia kata tapi hitam dia nampak kerbau kan dia nampak macam kerbau tapi tak tahu nak sekali imbas kan macam tengah jalan tu macam kerbau warna hitam hitam pekat tau tu yang tak nampak tu lepas tu yang pelik je bila aku langgar tu dah aku berhenti on the spot berhenti bagi segena berhenti sebab ini hidup takde masalah tapi takde benda tu yang aku langgar tu takde takde apa dekat jalan tu takde apa Alun benda tu di mana itulah kalau kata kerbau tu lari ke kan kalau kerbau Alun nampak dia lari ataupun kalau dia jatuh aku langgar tu mesti nampak Alun dia lari ke mana ni Alun kata lepas langgar dia macam tak nampak apa-apa kesan macam normal jalan tu dia ada mistik jadi atur sikit so kemik lah kereta aku bumper aku lampu aku pecah bonnet aku kemik lah bampu teruk juga kan kereta tu depan dia lah nak kena cari lah bonnet baru bumper baru lampu baru lah tapi takde lah chasis kena chasis aku takde cuma aku slow nasib baik aku slow sebab tengah sempat dengan Nizam pukul 3 pagi aku onduin balik ke KL sebab tu aku tukar colour sebenarnya punca tukar colour itulah dia so aku share lah sikit tapi kan gambar moment-moment cuba korang komen korang suka tadi tu colour hitam ke colour putih ke colour sekarang kalau you suka mana paling pada you suka sekarang oh you suka sekarang sekarang warna hitam putih hitam sekarang ni tiga-tiga dia suka kuning pun dia suka mula-mula aku nampak kuning tapi fikir balik macam muda sangat nampak kenapa tak nampak muda nampak macam kereta tu kereta lama kan kita nak nampak biar sesuai dengan usia dia kereta lama kan so itulah dia tapi kalau korang nak kek order dengan Mona so terjawab lah persoalan dia tapi kalau korang ada pengalaman lalu dekat Jalan Pemai Suri tu korang komen kat bawah so ini kejadian yang berlaku aku reveal lah aku reveal sebab ramai tanya sebab yelah sepanjang on the way kereta aku atas Tauwing tu semua kenal kereta aku ramai gila DM aku bang kenapa bang kenapa bang kenapa bang kereta bang kenapa so aku ceritalah aku langgar sesuatu tapi benda tu hilang ni kita tak pernah cerita kat orang kan eh tak pernah memang tak pernah ni first time lah kat YouTube first time kat YouTube janganlah balik so ok geng aku nak sabar perjalanan Petra pun nak kena duduk belakang sebenarnya ni ok Assalamualaikum kita jumpa di next video geng bye bye eksklusif gila cerita ni geng mantap komen geng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati